Salam sehat dan jangan lupa untuk berbahagia ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 semester genap. Di video kali ini kita akan membahas materi kompetensi dasar 3.8 yaitu menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Tahapan dalam proses pembuatan produk barang atau jasa multimedia disebut dengan istilah alir proses produksi produk multimedia. Ada 3 tahapan dalam proses produksi produk multimedia. Yang pertama yaitu pra-produksi atau pre-production. Yang kedua produksi atau production. Yang ketiga pasca-produksi atau post-production. Pra-produksi adalah sebuah tahap awal dalam pembuatan produk multimedia yang berupa pengumpulan semua data dan elemen yang berkaitan dengan produksi. Ada pun tahapan-tahapan yang dilakukan pada tahap pra-produksi yaitu proses penuangan ide atau proposal produk, perencanaan produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membangun prototipe, pengurusan hak cipta, penanda tanganan kontrak dan pembiayaan. Tahapan yang kedua yaitu produksi adalah tahap implementasi tahap awal di mana semua anggota tim pengembangan multimedia bekerja. Dalam tahapan produksi, tahapan-tahapan yang dilakukan adalah pembuatan materi, pemprosesan materi, pembuatan media, mengintegrasikan materi ke dalam media, merevisi desain, Menentukan desain utama, merevisi media dan materi secara keseluruhan, membuat versi alpha, evaluasi, revisi berdasarkan evaluasi, dan membangun versi beta. Tahap ketiga adalah pasca produksi, yaitu tahap penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir. Sedangkan dalam tahapan pasca produksi dilakukan kegiatan, pengujian versi beta, evaluasi, dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil pengujian versi beta, melepaskan golden master atau final product, dan menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Saat melakukan pemesanan produk barang atau jasa, ada kalanya seorang klien hanya memberikan gambaran umum produk yang diinginkan, tanpa keterangan yang lebih detail atau lengkap. Dalam situasi seperti ini, kita dapat menggunakan metode prototyping. Prototyping merujuk pada pembuatan prototype. Ada pun tahapan yang harus dilalui dalam metode prototyping adalah, yang pertama, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan sistem. Kemudian, dari kebutuhan tersebut, dibuatlah prototype. Setelah melalui tahapan prototype, tahapan selanjutnya adalah evaluasi prototype. Evaluasi ini dilakukan bersama dengan pengguna untuk mendapatkan feedback tentang sistem yang dibuat. Ketiga tahapan tersebut berulang selama prototype yang dibangun masih belum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Secara umum, langkah-langkah dalam prototyping adalah sebagai berikut A. Pengumpulan kebutuhan B. Proses desain yang cepat C. Membangun prototype D. Evaluasi dan perbaikan Proses pengumpulan kebutuhan melibatkan pertemuan antara pengembang dan pelanggan untuk menentukan keseluruhan tujuan dibuatnya produk, serta mengidentifikasi kebutuhan. Proses identifikasi juga dilaksanakan untuk menyusun garis besar dari fen definisien kebutuhan atau prasyarat yang digunakan. Ada pun teknik pengumpulan kebutuhan dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau studi pustaka. Pada tahap proses desain yang cepat, perancangan program disusun secara cepat. Perancangan ini lebih berfokus pada pendekatan input dan format output yang akan digunakan oleh pemakai. Perancangan kilat inilah yang kemudian membentuk sebuah prototipe dari sebuah produk. Pada tahap membangun prototipe, prototipe dibangun berdasarkan perencanaan awal yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap evaluasi dan perbaikan, prototipe yang telah dibuat dievaluasi ke pemakai. Hasil dari evaluasi inilah yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan prototipe produk selanjutnya. Setelah itu, prototipe disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan pemakai. Ada beberapa contoh produk multimedia yang dapat menerapkan metode prototyping dalam proses pembuatannya, yaitu desain kaos, desain web, desain multimedia interaktif, desain poster, dan desain produk merchandise. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.